Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Bahwa manusia penggambarnya bisa membuat sebuah lukisan yang cukup imajinatif di 45 ribu tahun yang lalu itu sungguh luar biasa. Kami melihat di atas peta ada lokasi yang cukup menarik. Jadi ada satu daerah yang dikelilingi oleh pegunungan Kars dan di tengahnya ada lembah. Nah itu membuat kami penasaran dan akhirnya mengunjungi tempat ini. Jadi gua ini penduduk warga sekitar sini itu menamakan leang tedongnya ya. Jadi dulu penduduk sini ketika musim hujan karena daerah ini gampang terendam air. Jadi mereka menyimpan ternaknya di lantai gua karena memang lantai gua cukup tinggi sehingga aman dari banjir. Ini memang keuntungan. Ini memang keuntungan. Panel itu ya gambar babi. Memang gambar itu memperlihatkan cukup kompleks ya karena kita bisa lihat di salah satu gambar babi itu ada seperti dua gambar babi yang ditimpa. Kalau kita perhatikan di gambar babinya itu dia seperti menggunakan kuas yang kemudian dicelupkan ke pigment dan dioleskan ke dinding gua. Di bagian lain di gambar cap tangan sepertinya itu metode yang digunakan dengan menggunakan dengan semprot. Jadi cap tangan ditempel di dinding kemudian disembur. Para peneliti meyakini bahwa lelakan intelektual pertama itu hanya ada di Eropa. Itu menunjukkan bahwa disini juga punya kemampuan kognitif yang sama. Di negara mana pembulmada yang membuat lukisan seperti yang ada di Nusantara ini. Tentu saja patut menjadi kebanggaan. Kalau saya bilang bahwa, hai anak muda. Di dalam darahmu, di dalam tubuhmu ada gen yang pintar. Gen yang cerdas. Nah, buktinya apa? 40 ribu tahun nenek moyang kamu sudah membuat lukisan yang begitu cerdas. Cerdas.